Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Dugas Saudi bilang ada negosiasi oleh pejabat tinggi RI Saudi soal Habib Rizik Duta Besar Arab Saudi Esam Abid Al-Taghafi mengatakan ada negosiasi antar otoritas tinggi yaitu antara Arab Saudi dan Indonesia soal Imam Besar FBI Habib Rizik Syed Namun dia tidak mengungkapkan detail negosiasi tersebut Masalah ini sebenarnya sudah dinegosiasikan oleh pejabat tinggi antara dua negara dan kami berharap hal itu dapat diselesaikan dengan segera Kota Esam saat ditanya soal Habib Rizik setelah bertemu dengan Menko Polukam Mahfud MD di Gemenko Polukam di Jalan Medan Bertiga Barat Jakarta Pusat pada hari Senin 25 November Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena sedang dinegosiasikan oleh dua otoritas antara Saudi Arabia dan juga Indonesia Sembungnya Habib Rizik sendiri saat ini berada di Saudi dan mengatakan dirinya dicekal hingga tak bisa pulang ke tanah air Namun dia saya menyebut tak ada pembahasan soal pencekalan Habib Rizik ketika bertemu dengan Mahfud Hari ini kami tidak membahas, hanya membahas tentang Saudi Arabia dan Indonesia Ujarnya Esam mengatakan dia dan Mahfud membicarakan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi Kerjasama tersebut seputar mengadakan konferansi di Jakarta dan pariwisata Kami baru saja membicarakan kerjasama antara Saudi Arabia dan banyak hal berbeda Seperti mengadakan konferansi sistemik di Jakarta dan kami juga mendiskusikan membawa semua warga Arab Saudi untuk mengunjungi Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia Ujarnya Sebelumnya PA-212 terus berupaya agar Imam Besar FPI Habib Rizik Syahab pulang ke tanah air dan menghadiri reuni akbar 212 PA-212 juga mengaku telah menyuruh tidur Arab Saudi untuk Indonesia hingga kementerian luar negeri Kita tetap sedang berupaya Kita sudah kirimkan surat ke Dubes Arab Saudi Kemlu, Komnas HAM dan kita juga sudah minta audiensi kepada Dubes Arab Kemlu, Komnas HAM, DPR dan juga kepada pihak kepolisian Ujarnya, Pak Ketua PA-212 selamat ma'arif di DPP FPI Jalan Petamburan Tana Abang, Jakarta Akan tetapi di sisi lain Mafut MD pun menegaskan tak ada negosiasi soal Habib Rizik dengan Dubes Arab Dubes Arab Saudi, Esam Abid Al-Tagafi mengatakan ada negosiasi antar oratoritas tinggi yaitu Arab Saudi dan Indonesia soal 5 besar FPI Habib Rizik Syahab Menanggapi hal tersebut, Min Kepuluka Mafut MD malah menegaskan negosiasi itu tak dilakukan dia dengan Dubes Esam Ya mungkin kan pemerintahan banyak Jadi mungkin politisi ya Anu Ya kan pejabat tinggi banyak ada 34 Yang paling tinggi ada 2 Dengan saya nggak tadi sih kayak gitu Pertemuan dengan Dubes Saudi itu nggak ada Kata Mafut di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 25 November Namun Mafut negosiasi antara pejabat tinggi Indonesia dan Saudi bukan pada dia Mafut mengatakan pertemuannya dengan Dubes Saudi hanya membahas kerjasama jangka panjang Indonesia dan Saudi Tidak dengan saya negosiasinya Saya bicara yang tidak kasuistis Tetapi bicara kerjasama jangka panjang untuk melawan terorisme Untuk membangun Islam Mastiah Islam yang damai, Islam yang rahmatan dan alamin Yang terbuga semua perbedaan dan berlaku adil terhadap orang lain Dan harus diperlakukan adil juga Ucapnya Advokat FBI yang tetap konspirasi berantai Rizik Syab Advokat imam besar FBI Rizik Syab Sugito Atmobrawiro Meyakini ada konspirasi berantai antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi Dia pun yakin betul pencekalan terhadap kliennya yang tidak bisa beranjak dari Arab Saudi Dalam utamanya adalah pemerintah yang telah melakukan konspirasi berantai Kalau saya meyakini bahwa ini atas keinginan dari pemerintah Indonesia Habib jangan dipulangkan Itu Tapi menggunakan alat penyidik umum intelijen kerajaan Saudi Arabia Katanya Kepada redaksi pada hari Jumat malam 16 November Rizik Syab Enggak ada persoalan di Arab Saudi Nanti kita juga akan buat surat resmi ke Menko Polhukam Sugito pun berangkapan Pendelan FBI tak bersangkutan dengan masalah hukum perdata Ataupun pidana di tempatnya bermukim saat ini Dia masalah apa dengan Arab Saudi Benar-benar gak masuk akal bermasalah dengan Arab Saudi Ujarnya Menurutnya sebab-musabab Rizik Tidak bisa kembali ke tanah air Lantaran taringnya terlalu tajam Dalam mengkritisi setiap kebijakan Yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Dodo Jadi dalam konteks ini pemerintah takut Kan selama ini Habib Rizik itu bisa dibilang oposisi non-partai Sangat kritis terhadap pemerintah Kalau Arab Saudi gak ada untungnya Gak ada ruginya Kata dia Berangkat dari rasa keheranannya Sugito mencoba mempermainkan dengan logika Apabila Rizik punya masalah dengan negara Arab Saudi Tentu saja sudah diproses hukum sejak lama Pertama Dia sudah overstay Yang kedua Keimigrasiannya kan tahu tempat tinggalnya Habib Rizik Kalau memang bermasalah disitu Langsung ditangkap saja di keimigrasian Diproses Kan gak masuk akal Tuturnya Sugito merasa perlu menanggapi pernyataan Dari Menko Polokan Mahfud MD Yang meminta surat pencegalan Rizik Supaya ditunjukkan langsung ke pemerintah Ini permintaan yang menurut saya aneh gitu Tapi pada waktu kita print out Apa masalahnya Siapa yang menjikal dan apa alasannya Kecuali kita misalnya dapat alasannya apa Kita bisa aduk argumentasi Ujarnya Sugito menunturkan Akan tetap melakukan upaya-upaya Yang terbaik Demi memulangkan imam besar FPI tersebut Dia menegaskan Segera membuat dan mengirimkan surat resmi Yang ditujukan kepada Mahfud MD Jadi sebenarnya ya tinggal kemampuan Dan keinginan pemerintah Indonesia saja Kalau pemerintah gak mau Habib gak bisa pulang Karena Habib Rizik kan Gak ada persoalan di Arab Saudi Nanti kita juga akan buat surat resmi Kemenko Kolokam juga Kata advokat FPI tersebut Menhan Prabowo langsung jemput Habib Rizik Persoalan selesai Pengamat internasional Hasmi Ahmadiyar Menyebut persoalan pencakalan Habib Rizik Sebetulnya hal sederhana Untuk diselesaikan Kuncinya ada di Prabowo Sebianto yang saat ini Menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia Dua minggu terakhir nih Gue coba ulik-ulik Kasus pencakalan HRS Setelah cari info Kesana kemari Sampai nanya yang lebih senior Yang pengalaman Dan jam terbangnya lebih Gue sampai pada kesimpulan nih Yang dialami HRS tuh Gak berjauh Dengan tweet-tweet gue sebelumnya Jika harus berjuang sendirian HRS itu hampir mustahil Masalahnya tuh keluar Dan juga kelar gitu aja Tapi gue punya usul Jalan pintas sih Karena kasus HRS ini Gak ada unsur pidana Maka Kalau Pak Prabowo Bersedia menjemput HRS Ke Saudi Atas nama pemerintah Indonesia Gue yakin Masalah ini pun Langsung kelar Kata Hasmi Saat ini Dia yang menempuh Magister Hubungan Internasional Di Lille, Perancis Pada hari Rabu 13 November Hasmi pun mengatakan Prabowo sebagai seorang menhan Bisa langsung menghubungi Pangeran Saudi Mohamed bin Salman Yang juga menjabat Sebagai menhan Sesama menhan Pak Prabowo itu Bisa langsung menghubungi Mohamed bin Salman Jika benar Pak Prabowo Mau bantu sih Ujar Hasmi Namun menurut alumni Al-Ashar Cairo ini Dalam kondisi Indonesia Saat ini Lebih baik HRS Tetap tinggal di luar negeri Tapi bukan di Saudi Bisa di Jornania Ataupun di Turki Tapi gue rasa sih Lebih baik HRS Tetap stay di luar negeri Pilihlah negara lain Tutup Hasmi Prabowo pelajari pemulangan Habib Rizik Bagaimana peluangnya Wajanah pemulangan Imam Besar Front Pembela Islam FBI Habib Rizik Syihab Dari Arab Saudi ke Indonesia Kembali menjawab Kali ini Menteri Pertahanan Prabowo Sebianto mengaku Telah mempelajari Kemungkinan pemulangannya Nanti kita ini ya Kita pelajari dulu Saya belum dengar Kata Prabowo Di lingkungan Istana Kepresidenan Di Jakarta Selasa 12 November Hari ini Prabowo berencana Untuk menerima Beberapa Duta Besar Negara sahabat Termasuk Duta Besar Arab Saudi Untuk Indonesia Isam Abid Al-Tagavi Mudah-mudahan Nanti kita lihat Jawab Prabowo Saat ditanya Apakah ia akan Membicarakan Soal kepulangan Rizik Dengan Dubas Al-Tagavi Saat Pilpres 2019 Beberapa waktu lalu Prabowo Sebagai calon presiden Atau JAPRES Nomor urut 02 Memang pernah Menaikan fakta integritas Yang disodorkan Forum Ijtima Ulama 2 GNPF Ulama Fakta integritas itu Berisi 17 poin Yang salah satunya Adalah berisi Kesangkupan Prabowo Memulangkan Dan menjamin Rizik Syihab Rizik pergi ke Arab Saudi Sejak 26 April 2017 Rizik mengaku Tidak bisa pulang Ke Indonesia Karena sejumlah Alasan Pertama terkait Masalah izin tinggal Di Arab Saudi Duta Besar RI Untuk Arab Saudi Agus Mahfduh Abid Gabriel Mengatakan Rizik tak bisa pulang Karena tinggal Di satu tempat Lebih lama Dari masa Yang diizinkan Atau overstay Terima kasih